Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Ryo, and this is The Mirror Oke guys, sebelumnya aku mau minta maaf sama kalian kalau video mirror sebelumnya itu ada sedikit masalah Karena video reaction film ready or not-nya dipotong oleh Youtube, mungkin karena copyright-nya Nah, jadi cupit-cupitkan reaction di video itu udah hilang dan cuma tinggal beberapa tapi nggak lengkap dan itu nggak memuaskan banget Tapi aku harap semoga pesan tentang filmnya bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa tetap penasaran dengan film ready or not Karena aku rekomendasikan kalian untuk nonton film itu Tapi balik lagi ke segmen mirror, hari ini aku mau membahas tentang hantu-hantu di Indonesia yang juga menyeramkan Tapi kurang terkenal, seperti kuntilanak, kocong, gendero, dan sebagainya Nah, untuk video hantu-hantu kurang terkenal di Indonesia yang juga menyeramkan itu, aku udah pernah bikin part 1-nya video yang ini Tapi di sana aku merasa penyampaian aku kurang memuaskan, jadi aku bikin part 2-nya hari ini Dengan hantu-hantu yang berbeda dari part 1 Tapi kalau kalian mau nonton yang part 1, silakan Ini videonya Kita langsung aja kita lihat list-listnya hantu-hantu yang menyeramkan di Indonesia tapi kurang terkenal And now before we do the exercise, the mirror mode Hantu pertama yang kita bahas adalah bayi trek Bayi trek ini adalah hantu yang terkenal di Jawa Dimana ia adalah hantu yang merupakan roh-roh atau arwah penasaran dari bayi-bayi keguguran Bayi itu keguguran yang disengaja seperti aborsi ataupun yang gak disengaja Jadi warga di Jawa percaya bahwa bayi-bayi yang meninggal karena keguguran itu mereka bangkit kembali menjadi arwah Nah yang seramnya adalah hantu ini memiliki sosok bertubuh belalang besar tapi memiliki kepala bayi yang sangat rusak Tanda kemunculan bayi trek ini adalah terdengarnya suara patahan kayu Dan ketika kalian di malam hari mendengar suara patahan kayu itu berarti ada bayi trek di dekat kalian Nah untuk mengusir bayi trek ini adalah dengan menaburkan garam ke hadapan kalian Maka dipercaya bayi trek akan hilang Tapi meskipun memiliki bentuk yang menyeramkan bayi trek ini tidak pernah mengganggu manusia Hantu yang kedua adalah Begu Ganjang Begu Ganjang artinya adalah hantu panjang Dan hantu ini terkenal di daerah Tapanuli Utara Hantu ini memiliki tubuh yang sangat-sangat tinggi sekitar 4-5 meter gitu Memiliki tubuh yang sangat kurus tapi memiliki perut yang sangat bujit Matanya bulat merah membelalak memiliki rambut yang panjang dan lidah yang menjulur sampai ke perut Nah orang-orang yang pernah melihat hantu ini mengatakan hantu ini akan semakin tinggi dan semakin besar Jika kita mendekatinya atau mereka mendekati kita Jadi tubuhnya 5 meter itu hanya terlihat dari kejauhan Semakin dekat kita maka semakin tinggi dia terlihat Nah konon dulu hantu Begu Ganjang ini dipelihara oleh warga untuk menjaga pertanian dan perkebunan warga-warga Namun karena keserakahan manusia dan tidak pernah puasnya manusia Mereka menjadikan Begu Ganjang sebagai santet untuk membunuh orang-orang yang tidak mereka suka Tapi kasiannya adalah Begu Ganjang ini sering dijadikan kambing hitam oleh orang-orang ketika ada yang meninggal secara misterius dan aneh Hantu yang ketiga adalah Weltock dari Surabaya Nah Weltock ini adalah hantu yang memiliki tubuh kerdil dan kecil Tanpa ada tempurung kepala Jadi kepalanya itu kayak kebelah gitu dan otaknya kelihatan Tapi di kepalanya itu berkobar api yang sangat besar Dia sering kali saat petang kayak mau maghrib gitu Dia suka nongkrong di sungai dan mencari udang Ketika dia mendapatkan udang, udang itu dibakar di kepalanya Tapi gak tau deh mau dimakan atau enggak Nah konon jika anak-anak masih berkeliaran di petang hari kayak mau maghrib gitu Orang-orang percaya bahwa anak-anak ini akan diajak bermain oleh Weltock dan dibawa ke dunianya hingga tidak pernah kembali lagi Itulah kenapa orang-orang tua di Surabaya ini selalu menyuruh anaknya untuk pulang sebelum maghrib agar tidak dilarikan oleh Weltock Yang keempat adalah Hantu Pirau dari Jambi Hantu Pirau memiliki wujud kecil seperti kerah Dan dia berjalan juga berlari dengan kaki yang terbalik Jadi fisiknya itu memiliki kaki yang terbalik Kaki terbalik ini tumitnya itu ada di depan dan jari-jari ada di belakang Jadi Tapi dia adalah makhluk penghuni hutan yang sangat pemalu dan sangat takut ketika didatangi oleh manusia Tapi walaupun begitu orang-orang tetap akan lari ketika melihat bentuk tubuhnya yang sangat tidak lazim dan mengerikan Dalam cerita rakyat Jambi, Hantu Pirau ini pernah masuk ke dalam sebuah buku berjudul Raja Jambi Penakluk Hantu Pirau Nah dalam cerita itu diceritakan kalau raja ini berhasil menangkap Hantu Pirau karena meresahkan warga Tapi dalam kehidupan nyatanya mungkin gak akan ada yang berani untuk melihat Hantu Pirau ini karena sosoknya yang sangat mengerikan Selanjutnya adalah Hantu Kisut dari Pacitan Hantu Kisut ini gak memiliki bentuk tapi dia merupakan sosok bayangan yang selalu mengikuti orang-orang kemanapun mereka pergi Nah orang-orang yang diikuti oleh Hantu Kisut ini adalah para pendatang yang masuk ke Pacitan Dan orang-orang yang masuk dan datang ke Pacitan untuk niat jahat Dia akan selalu diikuti oleh Hantu Kisut kemanapun ia pergi sampai ia merasa tidak tenang Nah karena berusaha lari-lari dari bayangan yang selalu mengikuti dia pada gak ada sosoknya, gak ada wujudnya Tapi bayangannya mengikuti kita terus, orang-orang ini menjadi gila dan bahkan bisa sampai tersesat dan gak pernah ditemukan keberadaannya Well, kedengarannya Hantu ini cukup baik untuk orang-orang di Pacitan karena yang mereka ganggu hanyalah orang-orang jahat Tapi gue gak tau karena gak pernah ketemu Selanjutnya adalah Hantu Takau dan Anaksima Oke, Hantu Takau dan Anaksima ini sebenarnya adalah dua hantu yang berbeda Hantu Takau adalah hantu yang terkenal sebagai hantu yang paling kuat di Kalimantan Sedangkan Anaksima adalah hantu berwujud bayi yang dibuang karena merupakan anak haram dan aib untuk keluarganya Nah jadi karena Anaksima ini dibuang, Takau ini mengangkatnya sebagai anak dan jadilah mereka dua hantu yang terkuat di Kalimantan Hantu Takau dan Anaksima tinggal di bagian-bagian hutan di pedalaman Kalimantan Jadi kayak satu tempat tinggal dengan orang bunian gitu guys Nah Hantu Takau ini mengangkat Anaksima dan memberinya kekuatan untuk mencari ibu kandungnya Dan dia boleh membunuh secara sadis ibu kandungnya untuk membalas kebuatannya Dan seringkali Anaksima ini mengincar para-para wanita yang dia sangka sebagai ibunya Membunuhnya dengan sadis dan memakan jantung mereka Meskipun hantu Takau tidak pernah mengganggu manusia tapi dia menggunakan Anaksima untuk meneror orang-orang Selanjutnya adalah Memedi Bandono di Jawa Hantu ini tidak memiliki wujud, jadi gak ada wujudnya Tapi orang-orang percaya hantu ini selalu ada di sekitar keranda mayat yang ada di masjid atau musola Musola punya keranda mayat gak ya? Di dekat masjid Nah ketika orang-orang menemukan keranda ini bergerak-gerak sendiri Itu menandakan akan ada orang yang mati dalam waktu dekat di daerah tersebut Jadi banyak orang yang percaya jika memang ada keranda yang bergerak sendiri dan besoknya ada warga yang meninggal Mereka percaya bahwa orang itu diganggu atau dibunuh oleh Memedi Bandono Dan yang terakhir adalah Hantu Jurik Bonge Atau yang disebut sebagai Hantu Tuli di daerah Jawa Nah hantu atau maluk ini mulai banyak dipercaya oleh warga ketika banyaknya kasus orang kecelakaan di rel kereta api Dipercaya oleh warga hantu ini suka menutup telinga orang-orang yang berdiri di dekat rel kereta api Hingga membuat mereka seakan-akan tuli dan tidak bisa mendengar apapun Nah disaat orang-orang ini merasa tuli dan kebingungan dengan kondisi sekitarnya Mereka pun lengah dan akhirnya tertabrak oleh kereta api hingga meninggal Oke guys walaupun terasa terlalu singkat kayaknya Tapi itu Hantu-hantu yang juga menyeramkan di Indonesia Tapi kurang terkenal seperti Pocong, Kuntilanak dan sebagainya itu Dan aku harap ini menghibur dan bisa menghantui kalian di malam hari ini guys Jadi mana hantu yang paling menyeramkan untuk kalian diantara semua yang kita bahas hari ini? Komen berapa kalian di bawah Atau di daerah kalian juga ada hantu-hantu yang banyak dipercaya warga Dan juga mengerikan tapi gak terlalu tenar kayak Kuntilanak, Pocong dan sebagainya itu Bisa ceritakan di bawah supaya aku juga tahu dan orang-orang yang baca juga tahu Sebenarnya ada banyak lagi hantu-hantu Indonesia yang juga mengerikan dan menyeramkan tapi kurang terkenal Dan aku udah bahas cukup banyak di video part 1 Jadi kalau kalian mau nonton silahkan tonton Walaupun aku rasa kalian gak akan terlalu puas dengan kualitas videonya Tapi gak apa-apa, tonton aja Jadi itu dulu video kita pada hari ini Semoga video mirror kali ini bisa menutupi kekurangan di video mirror sebelumnya yang di takedown oleh Youtube Kalau kalian suka video ini, please klik like-nya Kalau gak suka, dislike aja gak apa-apa Subscribe channel ini untuk berlangganan Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye